Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waala'alihi wa'ashabihi udadil anam wa masabihi dholam. Amma bang. Alhamdulillah kita panjatkan berjaya syukur kita ke hadirat Allah SWT. Di hari yang mulia ini, hari Jumat. Di bulan yang mulia juga, bulan Ramadan. Kita dipertemukan oleh Allah. InsyaAllah di majlis yang mulia juga. Majlis Duhka sebagai usaha kita untuk selalu menambah ilmu-ilmu agama kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlumpahkan pada dunggungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sehingga kita akan mendapatkan syabatnya di hari Jumat. Amin. Ya Rabbala. Amin. Baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi sebagaimana yang dia menatakan pada saya, saya akan berbicara tentang etika perlebaran atau merayakan Idul Fitri. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Idul Fitri secara bahasa itu berdiri dari dua unsur kata, yaitu a'id. Yang memiliki arti khatiyah hari raya. A'idun berarti hari raya. Dan juga memiliki arti kembali. Dari kata, ada yang untu. Sedangkan Fitri itu berarti kesucian atau agama yang benar. Menurut salah satu pakar tafsir Indonesia, Bapak Ureshifab, bahwa Fitri atau Fitrah itu memiliki tiga makna. yaitu agama yang benar, asal kejadian dan kesucian. Nah, Idul Fitri dimaknai kembali kepada kesucian memiliki makna ada tiga penumpang di dalam Idul Fitri. Itu yang pertama, yakni keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Kembali ke kesucian, berarti akan selalu berbuat yang indah, yang benar, dan yang baik. Lewat kesucian jiwanya itu, maka manusia akan memandang segalanya dengan pandangan positif, bukan pandangan negatif. Ia selalu mencari sisi-sisi yang baik, yang benar, dan yang indah. Mencari yang indah, itu kemudian melahirkan seni. Mencari yang baik, akan menentulkan etica. Dan mencari yang benar, itu akan menghasilkan ilmu pengetaruan. Maka, Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri itu hakikatnya merupakan salah satu momentum manusia. Berusaha untuk mencapai makom insan kamir, yaitu manusia yang sempurna, manusia yang benar, yakin terhadap agama Islam. Ingat, berasal dari mana dan mau kemana. Dan berusaha memandang sesuatu dalam kacamata kebaikan. Nah, ketika tiga hal itu tercapai, maka akan memunculkan apa yang disebut dengan as-sa'adat. Yakni, kebahagiaan di dalam diri seorang Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri itu tidak hanya sebatas ditandai dengan pakaian yang baru. Ini biasanya yang kita lakukan, setiap datang Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, kita ribut apa yang akan kita pakai pada hari raya Idul Fitri nanti. Ya, jadi bukan itu sebetulnya, tidak hanya sebatas ditandai dengan pakaian baru, tetapi harus berpenah diri untuk menjadi Muslim yang sadar akan kehambaannya. Dikatakan di dalam sebuah ungkapan, Laisa la'id liman la'bizal jadid. Walakinna la'id limangkana takwahu yajid. Hakikat Id itu bukan untuk mereka yang berpakaian baru. Tetapi hakikat Id itu hanya bisa dirasakan. Bagi orang yang takwanya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Itulah yang diharapkan. Jadi Idul Fitri itu merupakan hari kemenangan bagi seorang Muslim setelah dia melakukan perjuangan yang berat. Melawan apa yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu, dengan menjalankan puasa selama satu bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Dan di Indonesia, Idul Fitri atau Lebaran selain merupakan hari kemenangan, di dalamnya itu terdapat serba-serbi tradisi yang sangat khas dan unik, yang itu tidak terdapat di negara-negara lain yang ada di belahan dunia. Mulai dari THR itu ya, ada tunjangan hari raya. Tidak ada di negara lain THR itu ya. Kemudian ada tradisi mudik, pulang kampung. Dengan segala perjuangannya. Ada tradisi ketupat, takbir keliling, baju baru sampai halal dihalat. Nah, itulah tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, yang mungkin tidak akan kita temukan di negara-negara yang lain. Nah, perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim, itu nampaknya seperti hal yang wajib, yang tidak boleh terlewakan. Dan ini adalah merupakan hari raya yang terbesar, di antara hari raya-hari raya yang lain. bermaaf-maafan, berbagi hajiah atau paket lebaran, sampai tersilaku rohim ke sanak saudara dan kolega, itu merupakan bagian dari perayaan tersebut. Nah, di dalam menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Cara merayakan Idul Fitri ini ternyata juga sudah ada semenjak zaman Rasulullah s.a.w. Pada hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad s.a.w. kerap melakukan beberapa kegiatan untuk merayakan hari tersebut, hari raya Idul Fitri. Jadi ada beberapa adab, ada beberapa etika yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. baik itu adab terhadap Allah dan adab terhadap sesama dalam merayakan Idul Fitri. Nah, agar merayakan hari raya Idul Fitri itu menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah, paling tidak ada dua syarat. Yang pertama kita harus ikhlas. Ya, ikhlas melaksanakan amalan-amalan yang ada di dalam hari raya Idul Fitri itu. Dan yang kedua adalah itiba, yakni mengikuti sunnah nabi s.a.w. alaihi wa s.a.w. Dan yang kokoh dan penting untuk dilakukan di dalam merayakan hari raya Idul Fitri itu yang pertama adalah memperbanyak bacaan takbir atau yang tidak kenal dengan takbiran. Yang kedua adalah membayar zakat fitrah, zakatul fitri. Yang ketiga, melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, melakukan silaturahin. Nah, inilah hal-hal yang pokok yang ada di dalam perayaan Idul Fitri. Yang pertama adalah memperbanyak takbir. Sebelum hari raya tiba di pagi hari, umat Islam itu disunahkan untuk mengumandangkan takbir atau takbiran pada saat malam harinya. Mengumandangkan takbir tersebut dapat dilakukan baik di masjid secara bersama-sama maupun di rumah bersama keluarga atau mungkin sendirian. Nah, juga dapat dilakukan pada saat kita melakukan perjalanan menuju ke lokasi Idul Fitri. Sambil berjalan, sambil bergendara, entah itu naik mobil, naik motor, kita tetap melaksanakan takbiran. Kita bertakbir, mengagungkan asma Allah selama dan itu juga sambil kita lakukan menunggu sholat Idul Fitri itu dimulai. Jadi itulah waktu takbiran. Jadi waktu takbiran itu dimulai sejak maghrib, tanggal 1 syawal, sampai keesokan harinya saat sholat Idul Fitri itu akan dimulai. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka malam hari raya itu bukan malah kita pergi ke mal untuk belanja atau mungkin ada yang makan-makan di hotel dan lain sebagainya. Bukan itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Ketika menyambut Idul Fitri ada satu amalan, ada satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim. yaitu apa yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat ul-fitri itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan Muslim yang dilakukan berkaitan dengan selesainya puasa Ramadan dan datangnya Idul Fitri. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW wajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum atas umat muslim. Baik dia itu hamba sahaya maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan, kecil maupun besar, beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang itu keluar untuk melakukan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bhubari dan Muslim. Zakat fitrah ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mensucikan diri. Selain itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu serta berbagi kebahagiaan di hari raya agar setiap orang itu bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Kalau kita bahagia, kalau kita senang, ya kita bagi kebahagiaan dan kesenangan kita itu. Jangan kalau susah, kalau kita berada di dalam kesulitan, baru kita wajul. Tidak. Nah, di dalam hadis dikatakan, Baratul Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan risa'im minallalli wa-robat watu'matan lilmasakir. Bahwa Rasulullah SAW wajibkan zakat fitrah itu sebagai penyucian, ya, penyucian bagi orang yang berpuasa dan juga bentuk kepedulian dengan memberikan makanan kepada para papir miskin. Maka, tentu saja, zakat fitrah ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Nah, batasan mampu di sini menurut mayoritas ulama itu adalah yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya pada malam hari raya sampai keesokannya, ya, siang hari idul fitri tersebut. Nah, orang seperti inilah yang dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Menurut ulama malikiyah, syafiyah, dan syaiful islam ibnu taimiyah bahwa zakat fitrah yang diberikan itu adalah yang berupa makanan pokok. Bisa kurma atau gantum yang itu merupakan makanan pokok bangsa Arab pada waktu Nabi Muhammad SAW itu ya, bisa juga beras sebagai makanan pokok orang Indonesia maupun bentuk makanan pokok lainnya. Nah, dan kader zakat fitrah itu menurut jumlah adalah satu shot sebagaimana khadis tadi atau setara dengan 2.176 gram atau dibulatkan menjadi 2,2 kilogram. Oleh karenanya sebagai bentuk kehati-hati yang di dalam peribadah. Para ulama itu menyarankan agar mengeluarkan zakat fitrah itu sejumlah 2,5 kilogram atau bahkan ada yang menyarankan 3 kilogram. Itu minimalnya, ya, itu minimalnya. Kalau kita mau zakat fitrah 5 kilogram, 10 kilogram atau bahkan satu karung beras, itu tidak ada masalah. Boleh saja. kemudian bagaimana jika membayar zakat fitrah itu dengan uang, sebagaimana yang sering, yang sering dilakukan oleh takmir masjid, meminta zakat fitrah, itu berupa beras, bisa juga berupa uang. Nah, ulama maliki, syafi'i'ah dan kanabilah, adhab maliki, syafi'i'i itu berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Karena zakat fitrah ini adalah ibadah makhluk. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan diperbolehkan, mengganti pengeluaran zakat fitrah dari kurma, dari gantum, menjadi uang. Tidak ada dalil tentang hal tersebut. akan tetapi ulama kanabiyah berpendapat boleh zakat fitrah itu diganti dengan uang. Karena itu lebih fleksibel. Ya, uang itu lebih fleksibel penggunaannya sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima zakat itu. Kalau yang dia butuhkan itu tidak hanya beras, tapi dia butuh lauk juga. Mungkin yang dia butuhkan itu adalah pakaian yang pantas untuk digunakan pada saat hari raya itu fitri. Nah, dengan uang itu dia bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang sedang dia perlukan pada saat itu. Ada pun waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah itu adalah pada saat berbuka puasa pada hari terakhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat idul fitri. Jadi mulai terbenamnya matahari pada tanggal satu syawal sampai sebelum sholat itu dimulai. Rasulullah s.a.w. bersabda cekupilah kebutuhan mereka para pakir miskin dari meminta-minta pada hari ini atau pada hari raya idul fitri. Jadi zakat fitrah itu berbutuhan supaya mereka orang miskin itu berhenti meminta-minta pada hari itu dengan pemberian zakat fitrah. namun demikian sebagian ulama itu berpendapat boleh menyerahkan zakat fitrah itu lebih cepat, lebih segera yaitu setelah pertengahan bulan Ramadan. Kalau sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan boleh menyalurkan zakat fitrah baik itu secara langsung maupun kepada amir pada takmir masjid misalnya yang memang bertugas untuk mengumpulkan zakat fitrah. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat boleh menunaikan zakat fitrah itu sejak awal bulan Ramadan sebab adanya zakat fitrah ini dikaitkan dengan puasa dan perayaan idul fitri. Jadi selama bulan Ramadan boleh itu waktunya nunggah. kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat nidul fitri. Nah berkaitan dengan itu amalan yang baik untuk dilakukan menyambut hari raya nidul fitri adalah dengan mandi sunnah. Jadi ada apa ini ya acara mandi sunnah sebelum melaksanakan sholat nidul fitri. Nah berdasarkan sunnah mandi hari raya ini bisa dilakukan sejak tengah malam sampai pagi setelah sholat subuh ya menjelang dia pergi untuk mengunaikan sholat nidul fitri. Nah setelah mandi kemudian juga dianjurkan untuk memilih pakaian yang terbaik dan menggunakan mewangian bagi laki-laki ya bagi laki-laki ya saya beri jari bawah ini ya bagi laki-laki kemudian memotong kuku dan rambut juga disunahkan pokoknya setiap orang itu diharapkan bisa tampil dengan penampilan yang terbaiknya hatis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. memerintahkan orang untuk mengenakan yang terbaik dari apa yang dia temukan dan juga memakai mani-wangian nah ini yang harus diperhatikan oleh para wanita bahwa perilaku tabar buj atau memamerkan kecantikan dan perhiasan itu tidak boleh dilakukan bagi wanita muslimah meskipun itu pada waktu hari raya itu boleh tidak berdandan boleh berdandan boleh ya tapi jangan terlalu minor maaf ini ya jangan terlalu minor bedahnya sampai satu senti gitu ya bibinya sampai merah sekali mohon maaf kayak orang habis dikamplemi gitu ya dan juga boleh memakai perhiasan sekedarnya ya sekedarnya tidak boleh ya tidak usah berlebihan setiap jari dikasih cincin ya dari jempol sampai keliling tangan kanan tangan kiri semuanya pakai cincin gelang ya dari pergelangan tangan sampai siku itu ya kayak pokok emas berjalan saja nah bukan itu tentu yang diinginkan oleh syariah ini ada sedikit humor gitu ya ada pepatah yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas jadi kalau nanti istri ketika mau lebaran itu minta diberikan emas ya suami cukup diam saja ya karena diamnya itu adalah emas gitu ya bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah sebelum berangkat sholat bidul fitri hal lain yang disunahkan untuk dikerjakan itu adalah menyantap makanan atau makan pagi bidul fitri itu menjadi salah satu hari yang diharamkan untuk berkuasa di dalamnya jadi tidak boleh orang berkuasa pada hari raya itu fitri pada tanggal satu syawal itu tidak boleh kalau besoknya dua syawal boleh ya tapi kalau pada hari raya pas dari rayanya itu tidak boleh nah dalam sunahnya Rasulullah SAW itu kerap mengenakan pakaian terbaiknya dan makan kurma dengan bilangan ganjil ya tiga lima paling banyak gitu ya tidak usah terlalu banyak sebelum melaksanakan sholat bidul fitri beliau mengakhirkan sholat bidul fitri agar kaum muslim itu mempunyai kesempatan untuk membagikan zakat bidrahnya karena zakat bidrah itu berakhir waktunya pada saat sholat bidul fitri itu dimulai atau menjelang sholat bidul fitri kemudian ya kita harus melaksanakan sholat bidul fitri dengan khusyuk ya dengan khusyuk saya garisbawahi ini ya jangan kemudian sambil sholat kepikiran ya mau okore 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 atau setelah ini akan berwisata kemana enaknya jadi sholat dari raya harus dilakukan secara usyuk nah sholat idul fitri itu dilakukan secara berjamah bisa di lapangan bisa juga di masjid seluruh kalangan baik laki-laki maupun perempuan ya perempuan yang suci maupun yang sedang khed itu dianjurkan untuk keluar dan merayakan bidul fitri sebagaimana yang diungkapkan di dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah Rasulullah memerintahkan kami untuk keluar ketika hari raya dan mengajak keluar wanita had para gadis dan wanita yang dipingit adapun para wanita had mereka itu menyaksikan kegiatan kong muslimin dan juga boleh mendengarkan khutbah tetapi agak jauh dari tempat sholat nah yang perlu kita perhatikan juga bapak ibu sekalian bahwa sholat dan khutbah bidul fitri itu merupakan satu rangkaian sholat dulu baru kemudian disusul dengan khutbah dan itu merupakan satu rangkaian oleh karena itu setelah selesai sholat kita ya diharuskan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh kodit dengan seksama dan ketika mendengarkan khutbah itu hindari berbicara dengan orang lain nah biasanya karena hari raya itu ya kita lagi seneng maka ketika khutbah berkhutbah ya adalah di samping kita itu adalah kenalan kita ya sudah gayeng gitu ngomongnya gak barbar baru khutbahnya selesai ya dia juga selesai ngobrolnya gak tahu apa materi khutbah yang disampaikan oleh Faktif nah kemudian disunahkan mengambil jalan yang berbeda saat berakat dan pulang sholat bidul fitri apa maknanya ini ya kenapa demikian hal ini memiliki makna yang dalam dimana Rasulullah salam itu ingin bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang di sekitar perjalanan guna menyebarkan syiar islam ya jadi beliau berangkat mengambil satu jalan sholat kemudian pulang mengambil jalan yang lain supaya bisa bertemu dengan banyak orang dan melakukan silaturofi nah ini yang terakhir adalah melakukan silaturofi merayakan hari raya atau lebaran itu identik dengan acara bersilaturofi ke rumah sanak saudara atau bahkan dengan melakukan mudik pulang kampung ya dengan segala perjuangannya biayanya besar ya kemudian untel-untelan dan lain sebagainya jadi penuh perjuangan dan itu dilakukan dengan suka cita begitu ya tidak ada rasa sedih dan lain sebagainya meskipun nanti di desa ya dia juga mengeluarkan uang dibagi-bagi dan kepada sanak saudara dan itulah berkah semuanya mendapatkan kebahagiaan nah tujuan dari silaturofi ini tidak lain adalah untuk memerat tali persaudaraan antar saudara antar teman dan juga antar petangga ya mungkin banyak diantara kita yang sehari-hari itu jarang serawungan dengan tetangga ya siapa tahu kita juga sering dirasani begitu oleh tetangga kita ya tetangga tetapi tidak mengenal siapa yang berada di sebelahnya tidak pernah tahu bagaimana keadaan ya tetangga yang ada di RT tersebut jadi silaturofi saat lebaran itu juga identik dengan saling memaafkan disitu kita bisa meminta maaf kepada tetangga tetangga kita berkaitan dengan kesalahan salah kita kehilapan kita dosa-dosa yang telah kita lakukan serta melupakan segala permasalahan yang terjadi sebelumnya mungkin ada apa sedikit konflik antar tetangga ada sedikit perasaan tidak enak dan lain sebagainya maka pada saat silaturofi idul fitri itulah semua ya semua dosa-dosa semua kesalahan itu kita mintakan maaf dari orang yang mungkin pernah kita salah dalam hadis disebutkan bahwa setelah melaksanakan sholat rasulullah sallallahu walaikumsalam itu mendatangi tempat grameah dan mengunjungi rumah para sahabat jadi sebetulnya tradisi silaturofi pada hari raya saling mengunjungi itu sudah ada sejak zaman rasulullah sallallahu walaikumsalam dan kita insyaallah melestarikan sunnah beliau nah pada kesempatan itu rasulullah sallallahu walaikumsalam dan sahabatnya saling mengucapkan selamat takabalallahu minna wamingku dan mendoakan kebaikan satu sama lain mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan agar acara silaturahim itu menyenangkan dan membahagiakan juga hendaknya masing-masing itu menjaga adab-adab di dalam silaturahim ketika berkunjung ke rumah orang lain jangan sampai omongan kita itu menyinggung perasaan orang yang kita tamui itu entah itu kita berbicara tentang makanan yang disubuhkan atau bicara tentang anak-anaknya yang nakal dan lain sebagainya atau mengumpit-ngumpit masa lalu yang itu bisa membuat orang menjadi malu atau tersinggung nah itu harus kita jaga kemudian juga hindari perbuatan wibah atau mengunding atau bergosip membicarakan orang lain ya maka silaturahim atau katakanlah halal-bihalal yang sering kita istilahkan ya dengan itu jangan dijadikan ajang untuk merasani orang lain jangan sampai saling berkunjung itu justru menjadikan kita tercelumus pada dosa kehibah nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah itulah kira-kira etika atau adab di dalam merayakan fitur fitri sesuai dengan sunnah Rasulullah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita secara sempurna melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan dengan baik dan akhirnya kita bisa memasuki idun fitri dengan kebahagiaan yang sempurna pula sukses puasa sukses meraih rahmat dan makfirah dari Allah dan sukses kembali ke kefitrian kita amin ya rabbal alamin demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan majelis Dukha kali ini kurang lebihnya mohon maaf bila topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhidayah warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini enggak kepagian karena namanya ilmu itu enggak ada yang kepagian jadi semuanya bermanfaat salah satunya ilmu berlebaran dan menyambut lebaran ini ada pertanyaan dari Ibu Umu boleh enggak zakat mal diberikan dalam bentuk sembako apakah boleh memberikan zakat mal dan zakat mitrah ke orang tidak mampu tapi tidak sholat dan orangnya suka mabuk dan suka judi kemudian yang kedua amalan utama apa bagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan bisa disiap video ya baik jadi yang pertama berkaitan dengan zakat mal bolehkah zakat mal itu diberikan dalam bentuk sembako ya sebetulnya tidak ada apa tidak ada aturan baku ya apa yang harus diberikan ya di dalam zakat itu zakat mal misalnya zakat mal zakat apa itu ya yang berupa penghasilan misalnya kalau kita melihat bahwa yang dibutuhkan oleh orang itu adalah sembako ya kita apa kita konversi saja berapa harga sembako itu nah itulah zakat yang kita keluarkan ya zakat yang kita keluarkan segitu nanti sisanya berupa apa ya terserah jadi kita melihat kebutuhan orang itu kalau memang kita merasa bahwa uang itu lebih fleksibel ya digunakan oleh Tuan Nari mazakat ya tulis saja kita berikan atau kita berikan zakat itu berupa uang nah kemudian yang kedua apa tadi mas Ali yang kedua ya katanya diberikan ke orang tidak mampu tapi tidak sholah dan suka mampu jadi ya oke jadi memang abdulnya ya yang dekat dengan kita dulu itu ya sesama muslim ya kita berikan tetapi kalau kemudian ya kita memandang bahwa zakat yang kita berikan kepada orang lain itu akan memberikan dampak positif ya mereka menjadi senang nah dan kemudian mereka menjadi tertarik kepada islam ya boleh saja ya boleh saja tapi ya kita lihat jangan sampai kemudian ya apa yang kita berikan itu malah digunakan sebagai modal untuk melakukan maksian dia gemar berjudi misalnya kemudian dia gemar minum minuman keras kalau diberi uang ya kita merasa yakin pasti uangnya itu akan digunakan untuk berjudi atau minum minuman keras nah itu lebih baik ya uang itu tidak kita berikan padanya tapi kalau kita ya yakin bahwa apa yang kita berikan itu akan membuat dia tertarik pada islam ya boleh saja ya karena disitu memang ada al-mu'alab ya mu'alab jadi hatinya yang masih lemah begitu mungkin ya imannya belum begitu kuat nah ini perlu kita sokong dengan pemberian zakat tersebut nah kemudian yang terakhir tentang wanita yang head tadi ya wanita yang head ya pada bulan ramadhan bagaimana ya bagaimana apa amalan-amalan yang harus dia lakukan ya sebetulnya amalan yang disebut dengan ibadah itu kan tidak terbaik ibadah itu tidak mesti sholat yang pada waktu itu tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang head ibadah juga tidak terbatas pada puasa yang pada waktu itu tidak boleh dilakukan juga membaca Al-Quran tidak boleh nah lalu apa yang harus dilakukan ya banyak ya banyak ya mungkin tetangga-tetangga kita perlu bantuan kita kita bisa memberikan pencerahan dengan ilmi yang kita miliki ya kita adakan pertemuan begitu tapi yang kita bicarakan adalah masalah-masalah sosial misalnya dimana kita memiliki pengetahuan tentang itu nah bisa saja jadi apa segala sesuatu yang merupakan amal soleh ya bukan hanya ibadah mahbub seperti sholat puasa membaca Al-Quran itu bisa dilakukan oleh wanita yang sedang khed dan insyaallah pahalanya juga akan berlipat-lipat kalau itu kita lakukan pada bulan Ramadan memberi ceramah begitu pada bulan Ramadan itu kan tidak sama dengan memberi kuriah pada waktu-waktu yang lain sampai tidak sama gitu ya ya al-adru bikad ritoko pahala atau upah itu sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan ya insyaallah banyak sekali hal-hal amal soleh yang bisa kita lakukan dan itu bisa kita jadikan sebagai ibadah kita ya asal kita lakukan dengan ikhlas tentu saja ya terima kasih Pak Ali ini masih ada lagi sekitar sholat idmi saat ini kan masih di masa pandemi yaitu kalau sholat idnya di rumah hukumnya bagaimana terus kalau di lapangan itu ada sholat id dia tertinggal satu rukaat itu apakah harus ditambah satu rukaat lagi terus hukumnya bagaimana ya baik ya Alhamdulillah sekarang ini pandemi kan sudah agak meredah itu ya sudah tidak seperti dua tahun yang lalu begitu kita merasa begitu tercekam ya dengan adanya covid tersebut Alhamdulillah sekarang sudah meredah nah saya kira itu tidak bisa kita jadikan sebagai undur lagi kalau memang pandemi itu masih betul-betul ya mengancam keselamatan kita maka itu bisa menjadi undur bagi kita untuk ya sholat di rumah atau bahkan mungkin untuk tidak melaksanakan sholat ya tapi saya kira dengar sudah meredahnya pandemi kita bisa melaksanakan sholat secara normal bahkan sekarang ya shock food juga sudah tidak ada batasnya ya dan Alhamdulillah juga kita sekarang sudah jarang mendengar orang terkena covid lagi ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan keselamatan pada kita semuanya kemudian yang kedua apa tadi orang yang sholat itu ya di lapangan kemudian dia tertinggal ya dia tertinggal satu rokaat ya dia harus menyelesaikan sholat idul fitri itu secara sempurna dua rokaat ya jadi setelah imam itu salam kemudian kita berdiri kita berdiri ke rokaat yang kedua dengan jumlah takbir seperti rokaat yang kedua juga ya jadi mungkin takbirnya lima lima gitu ya ya takbirnya lima lima gitu nah jadi harus sempurna dua ropa karena memang sholat idul fitri itu adalah dua rokaat kalau kita masuk kita hanya menang satu rokaat maka harus kita tambah satu rokaat untuk sempurnanya sholat oke terima kasih mas Ali sampun ada satu lagi sudah oke berpun kalau kita di perantauan itu mengeluarkan jagad fitrinya itu di domisilinya atau di perantauannya ya sebetulnya tidak ada ketentuan ya dimana kita mengeluarkan jagad fitra kita ya boleh di tempat kita ya boleh di apa di sekitar di sekitar kita kalau disitu ada amir misalnya ya kita salurkan disitu boleh ya kita berikan secara langsung kepada tetangga kita juga boleh nah kalau kemudian kita apa kita mau pergi kemana begitu ya disitu masih menangi waktu untuk memberikan jagad fitra kita berikan disitu juga tidak ada masalah jadi tidak ada pembatasan tempat dimana kita harus mengeluarkan jagad fitra kita yang dibatasi itu waktunya ya waktunya kalau waktunya masih memenuhi apa yang disebut dengan zakat fitra yaitu zakat fitra tapi kalau kemudian dilakukan setelah sholat nidil fitri ya itu sama dengan sholat kok biasa eh kemudian 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 kemudian